Halo semuanya, kuala Maida Kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya aku mendapatkan look ini Dan ini adalah my everyday makeup Jadi ini makeup aku yang kayak sehari-hari Kalo misalnya aku lagi kayak males bereksperimen sama makeup-makeup lain Aku selalu ngandelin look ini Karena ini apa ya, aku comfortable aja sama look ini Dan aku seneng juga karena cara pengaplikasiannya gak terlalu ribet Jadi kalo kalian tertarik dapetin look ini, keep on watching Oke jadi aku abis cuci muka aku, aku abis berisihin muka aku pake sabun muka Jadi sekarang muka aku udah bersih Oh ya by the way, please excuse my eyebrows Ini bener-bener ngakak banget Liat deh, yang ini tuh kayak udah botak gitu Karena aku gak sengaja waktu itu kecukur pas lagi aku lagi ngerapihin eyebrows aku Terus yang ini, yang ini gak kecukur Tapi aku pernah kecabut Jadi sebelah sini tipis banget Karena tadinya kayak lumayan tebel gitu Kayak oh my god udah mau ngerti lagi deh Bersyukur banget dari pinsil alis you know Oke jadi yang pertama-tama pelembab muka Karena kulit aku termasuk kulit yang cenderung kering, normal to dry Jadi aku selalu pake pelembab muka dari Avino Pake sedikit aja Eh sorry aku ngeliat kesitu soalnya Anak bisa ngeliat, sebenernya ini ada kaca sih Ya udah, mau aku ngeliat situ apa sih itu Ya terserah, disini aja deh Gak apa-apa ya Terus abis itu ini dilatain Jadi pertama-tama aku bakal pake Urban Decay Eye Primer Terus abis itu di-apply aja di seluruh kelopak mata kamu Jadi sini-sini adalah makeup sehari-hari aku Aku cuman pake satu macem eyeshadow palette Yaitu Prima London Karena ini kayak aku suka banget warnanya Aku demen kayak karena dia tuh punya warna gelap Sampai ke warna paling terang Jadi bisa bikin gradasi gitu Buat kelopak mata aku jadi bagus Buat aplikasiannya Aku pake warna terang di bagian dalam mata Pake aja kayak kamu punya brush Buat apply di dalam mata, inner corner Aduh Nah Sekarang aku pakenya yang ini Yang kedua paling terang Aku pake di Aku biasanya pake kuasnya yang sama aja Karena kayak warnanya mirip-mirip Aku pake di kayak yang ke tempat keduanya Dan sekarang aku mau pake ini Jadi yang gelapnya aku pakenya yang warna ini Kalo kalian bisa liat Terus kayak aku bikin kayak bentuk almond gitu If that makes sense Kira-kira kayak gini Buat ngeblend aku pake blending brush Dari Sigma Yang Tappered Blending E40 Ini bagus banget buat ngeblend Jadi aku langsung kayak ngeblend aja Biar kayak dia warnanya lebih Kayak natural gitu loh Kayak Gak terlalu patah You know Kalian bisa liat ini Hasil warnanya kayak Dari gelap ke terang Abis itu aku balik lagi ke eyeshadow yang gelap tadi Pake yang tadi Yang brush yang pencil E30 Terus aku biasanya suka taro di bawah mata sini Kayak gitu Tapi aku suka di paling ujung luar aja Aduh kok ngelakatan Oke udah Terus udah eyeshadow udah beres Terus aku biasanya Lanjut ke alis Yang ini berdua bakal aku fast forward Karena aku bakal ada tutorial khusus buat alis Oke sekarang alis aku udah jadi Dan sekarang aku mau Kelasur foundation ke muka aku Dan foundation yang kali ini aku mau pake Adalah foundation Ini Foundation dari Kat Von Dan ini number 54 medium Aku suka banget sama foundation ini Karena ini bener-bener Apa ya namanya Nge Cover Semua Aku punya Kayak merah-merah dan segala macemnya Di muka Jadi aku suka aja Terus aku bakal aplikasiin pake ini Kuas buat foundation Kembali aku bakal Pake setelah foundation aku jadi, aku tau ini foundationnya mungkin kayak keliatan lebih terang daripada kualitasnya aku Tapi sebenernya enggak, ini karena emang aku pake cahaya aja karena ini udah malem By the way, tadi aku sempet blending pake beauty blender Beauty blender ini bagus banget, dia kayak bikin semuanya keliatan lebih kayak keblend natural gitu Daripada kayak kuas biasa, tapi aku tetep suka pake kuas karena dia lebih kayak bikin, apa ya namanya? Nge-cover gitu, kadang-kadang kalo aku cuman pake foundation, terus aku langsung pake beauty blender Tuh kayak masih keliatan gitu, aku punya merah-merah Jadi itu bagusnya pake kuas dulu Terus abis itu sekarang aku mau nge-set semuanya pake powder dari Studio Fix Mac yang nama NC35 Aku set semuanya Terus abis itu alis udah muka udah, sekarang kita lanjut lagi ke mata Karena tadi mata kita belum selesai semuanya Aku selalu pake penjepit bulu mata Soalnya mata aku tuh, eh salah Maksudnya bulu mata aku tuh kayak gak tuh kenapa Walaupun mungkin gak terlalu pendek-pendek banget Cuman dia lurus banget Kayak sama sekali gak ada lengkung-lengkungnya gitu, aku juga bingung Jadi kayak aku harus kayak curl gitu, baru dia kayak keliatan ada bulu mata Kalo gak aku kayak keliatan gak ada bulu mata sama sekali Kayak lurus banget Gitu Kayak aduh ada lampu, ada bulu mata jatuh Udah, terus abis itu Abis curl Aku pake eyeliner Buat sehari-hari, kadang-kadang aku pake eyeliner Kadang-kadang enggak, kadang-kadang aku langsung cuman pake mascara Cuman aku sekarang tunjukin kalian aja Kalo aku pake eyeliner kayak gimana Mulainya tuh biasa dari belakang Gak tau kenapa aku lebih suka dari belakang ya Gak tau kayak kalian gimana Cuman aku lebih suka dari belakang Karena mata aku tuh langsung ada garisnya tuh Kayak kalo kalian liat aku gak tau kenapa matanya kayak Ada kayak garis buat ngasih tau itu tempat buat eyeliner Kayak emang Gak jahit muka gue Sampai udah kayak dua-duanya kalian tau, oh udah sama gitu Baru abis itu aku panjangin Ini ke dalam Yang ini juga ke dalam Abis itu ini ke bawah Yang ini juga ke bawah Jadi kalo kalian punya eyeliner yang atas udah selesai Aku biasa langsung nyamuk ke yang bawah Jadi ini kayak tarik sedikit Yang ini juga tarik sedikit Itu udah Oh actually abis eyeliner ini Aku biasanya ambil eyeliner Pencil Aku kayak selalu pake pencil eyeliner Buat di Buat di waterline atas Kayak basically kamu cuman kayak bikin Di atasnya matas ini Itu kamu gambar Biar kayak Gak ada lagi yang kayak merah-merahnya gitu loh Kayak semuanya hitam gitu Terus abis itu Kalo misalnya ini selesai Kita langsung lanjut ke muka Aku gak pernah kelupaan buat pake contour Dan kali ini aku pake true match L'orel yang Sebenernya ini bedak Number C8 Cuman aku pake ini jadi contour Karena ini warnanya aja lebih gelap dari kulit aku Yap Hampir selesai Sebentar lagi selesai Oh iya Aku lupa Berhubung aku Hidungnya gak mancung Jadi aku selalu Menganggap Counter hidung itu sangat penting Jadi aku selalu pake counter hidung Jadi pertama aku pake blending brush dulu Dan biasanya aku bersihin dulu di tangan Jadi yang bekas tadi Kita ngeblend-blend eyeshadow Bisa hilang Terus aku Tap lagi disini So kayak Kayak pake feeling aja gitu disini Di Kanan kirinya hidung ini Biar dia ngebentuk kayak Hidung mancung gitu lah Terus kamu misalnya Lagi ngeblend Buat kayak Mancungin hidung Jangan lupa juga buat bikin ke atas ini Oke Karena itu sangat penting banget Jadi kalian keliatan natural Terus biasanya buat kayak lebih rapi Aku pake yang kayak gini Kuasnya Dan aku tap lagi Terus aku bentuk Biar kayak lebih rapi gitu loh Bentar ya Aku ini dikit deh Baru abis itu Abis itu baru kayak kita blend lagi Again Ini Bener-bener kayak sesuai selera kalian Gimana kalian maunya Kalau kalian emang Bener kayak aku yang bisa kayak Go crazy with the contour Then Just don't do it You know Terus Abis itu Abis contour Aku pakein highlight Jadi yang aku pake itu sekarang ini Maybelline Eraser dark circles Aku suka banget sama dia punya produk yang ini sih Maybelline Dan aku selalu pake ini disini Kayak cuman di deket bawah mata gitu Bikin segitiga Ke bawah Abis itu blend Tinggal di blend Aku biasa ngeblend ini pake Em Ini sih apa namanya Beauty Blender Terus kayak cuman di tap-tapin aja Tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap Aku tambahin lagi highlight yang bubuk Jadi highlight bubuk ini Ini aku Pake yang reflone Sedikit Aku taro di hidung Jadi kayak keliatan lebih keu Wuhuu Keliatan lebih gimana gitu kan Terus abis itu Aku pake di atas bibir Karena aku suka aja Sama aku pake juga di deket pipi sini Eh di tulang pipi sorry Abis itu Kamu boleh set Lagi buat yang terakhir kalinya Pake powder Aku biasa nge-set lagi yang di bawah mata Karena tadi kita baru pake Concealer right Highlighter I mean Actually itu concealer Tapi aku pake buat highlighter Gitu Sama di sini Sama di tisun Udah Terus yang terakhir adalah lipstick Aku kali ini bakal pake Dan ini beneran bukan kayak kali ini doang Aku kayak literally ini All time favorite banget Ini dari NYX Warnanya SMLC Over Yeayy Oh Ketinggalan Maskara Aku lupa pake maskara Buat aku Bulu mata itu Penting banget Dan aku bukan tip orang yang suka banget pake bulu mata palsu Jadi aku cukup pake bulu mata sendiri Tapi aku kayak make it Bener-bener Kayak Wow gitu loh Jadi aku kayak harus selalu pake maskara Gak boleh lupa Barusan padahal hampir banget lupa Aku cuman pake maskara dari Maybelline yang Rocket Volume Express Ini literally udah kayak Mascara ini yang aku punya botol yang kosong udah tiga Dan ini botol yang keempat Aku gak pernah ganti maskara Gak tau kenapa Aku suka banget sama ini Udah gitu harganya terjangkau banget Gak kayak terlalu mahal Gak lebay Drugstore mascara Tapi nya kayak super Bagus Dan aku gak tau Aku dibayar berapa Maybelline Sampai aku selalu promosiin dia punya produk Oke I'm pretty much done Jadi ini yang biasa aku lakuin Buat makeup aku sehari-hari Ya Aku harap kalian suka sama makeup tutorial ini Dan Hasilnya juga Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa buat thumbs up video ini Dan Subscribe to my channel By the way Ini channel aku Udah bakal jadi channel beauty Karena sebelumnya itu kayak semuanya musik Semuanya kayak nyanyi cover segala macem Cuman kayak aku bakal Beralih ke dunia beauty Buat kalian semua yang mau request video apapun Kalian bisa leave comments down below Sama Kalian juga bisa Ask aku di SFA Assafem aku Assafem Slash Almedekezia Itu mah Assafem Oke Sekali lagi thank you banget buat semuanya udah nonton Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Bye Bye